Al-Fatihah 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 maka apabila keinginan yang pertama tersebut kita sudah merdeka maka tentu kita akan terjatuh atau kita akan terposisikan dalam situasi kepasrahan. Artinya kepasrahan dari kondisi yang pertama yakni kepasrahan apabila kepasrahan setelah kita lepas daripada keinginan yang tidak baik maka insya Allah kita akan pasrah kepada keinginan dari hal yang baik. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimahumullah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr Sesungguhnya manusia itu dalam kondisi yang amat merugi kecuali orang-orang yang beriman yang saling berwasiat dalam kebajikan dan saling berwasiat dalam kesobaran. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimahumullah dalam konteks mendidik hawa nafsu kita untuk supaya hawa nafsu ini mendorong kita untuk melakukan kebaikan marilah kita senantiasa kita biasakan melakukan hal-hal yang baik karena sesungguhnya kebiasaan yang baik akan mendorong kita kepada keinginan-keinginan yang baik pula tetapi sebaliknya apabila kita terbiasa mengikuti hawa nafsu yang tidak baik maka tentu keinginan-keinginan yang tidak baik akan meliputi kita dan kemudian kita akan menjadi tersesat akan menjadi terjerumus kepada hawa nafsu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya hawa nafsu bukan dimatikan tetapi dikendalikan Hadhanallah wa iya kum ajma'in al-afu minkum wallahul muafiq ila akwamit tarik Thumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!